Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat hari minggu dan senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam perlindungan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita menaikkan syukur kita karena ia sungguh teramat baik dalam seluruh hidup kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dengan hikmat, dengan pengertian yang baru daripadanya. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah gendakmu, di bumi seperti di surga. Ya Bapak, kalau saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengar firmanmu. Engkau yang mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, sungguh-sungguh tertanam, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau yang menyertai kami, memberikan kami hati yang taat sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar rendungan firman Tuhan yang berjudul Merasa Dibuang Firman Tuhan ini tertulis di dalam Masmur 71 Ayat 1 sampai dengan 24 Saudaraku kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini Saya akan membacakannya buat saudara-saudara semua Doa minta perlindungan di masa tua Padamu ya Tuhan aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau lah bukit batuku dan pertahananku Ya Allah ku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik Dari cengkeraman orang-orang lalim dan gejam Sebab engkau lah harapanku ya Tuhan Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib Karena engkau lah tempat perlindunganku ya kuat Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari Janganlah membuang aku pada masa tuaku Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis Ya Allah engkau telah mengajar aku sejak kecilku Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku Ya Allah, janganlah meninggalkan aku Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetapa Engkau akan menghidupkan aku kembali Dan dari samudaraya bumi Engkau menaikkan aku kembali Aku pun mau menyanyikan syukur kepadamu dengan gambus Atas kesetiaanmu ya Allahku Menyanyikan masmur bagimu dengan kecapi Ya yang kudus Israel Lidahku menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari Sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu Orang-orang yang menghidupkan kecelakaku Saudara, apa benar orang yang sudah tua bisa ditinggalkan Tuhan? Apakah Tuhan juga melupakan saat rambut kita memutih? Di dalam masmur ini memuat pergumulan Sebagai pemasmur yang menjadi tua Dulu pemasmur pernah mengalami masa muda yang penuh sukacita Pengalaman ini penuh sukacita Karena Tuhan sendiri yang menopang kehidupannya Di dalam masa mudanya Sungguh menjadi kesaksian bagi banyak orang Tentang perbuatan ajaib Tuhan yang memeliharanya Saat ini pemasmur merasakan kekuatan fisik Yang sudah menurun dan memudar Sehingga rasa percaya dirinya pun buntur Hal ini berbeda saat tubuhnya masih kuat Masih sehat Tenaganya masih besar Tiada rintangan fisik Ataupun mentalnya Dan hambatan para musuh Yang dapat menghalangi gerak pemasmur Beragam perubahan ini menghantarkan pemasmur Pada puncak keraguan Yakni Jangan-jangan Tuhan pun sudah meninggalkan dia Apalagi tekanan para musuhnya yang bertambah Sehingga perasaan ditinggalkan Tuhan Semakin kuat Di dalam kemunduran fisik dan tekanan masalah Imannya menatap keluar Di dalam kondisi dirinya kepada Allah Israel yang setia Kerinduan pemasmur adalah Agar ia tetap boleh melayani Tuhan pada masa tuanya Pemasmur bangkit Terima kasih telah menatapun Seperti yang dahulu Sebaliknya tak henti-hentinya orang-orang memusuhi dan mengeciknya Bahkan sampai mengancam dia Di saat krisis demikianlah pemasmur mengenang Perjalanan hidupnya bersama Tuhan sejak masa mudanya Dia yang dahulu telah terbukti setia dan berkuasa menyertainya Kepada Tuhan lah kini ia makin bersandar memohon Agar Tuhan semakin menopangnya Saudaraku bagaimana mengisi hari di masa tua Perasaan sepi, tak berguna, lemah, sedih Tidak dihargai lagi, khawatir, dan takut Menghadapi masa depan adalah bagian yang wajar dari pengalaman krisis di hari-hari tua seseorang Masing-masing keluarga sibuk dengan urusannya sendiri Dan tidak siap memberikan perhatian kepada orang yang diharapkan Pemasmur ini memberi kita prinsip bagaimana menghadapi kenyataan itu Mari saudaraku kita jadikan Tuhan sebagai sumber dari segala kebutuhan kita Sehingga kita semakin berakar Semakin memiliki rasa percaya kepada Tuhan Bahkan kita semakin memuji diri dan memberikan hidup yang menjadi kesaksian bagi banyak orang Saudaraku Sang pemasmur telah mengalami banyak kesusahan dan malapetakan Namun ia selalu memikirkan apa yang Tuhan pikirkan Bahwa ia akan menghidupkannya kembali Makna dari rasa ini adalah Akan membuat dia semakin hidup kembali Dan ia akan mengalami Kesusahan yang akan berakhir Dan akan memiliki kehidupan di surga yang kekal Saudaraku Pikiran bahwa suatu hari kita akan berada di dalam hadirat Allah Menikmatinya Memiliki iman yang teguh Merupakan jaminan untuk memudarkan kita di dalam setiap persoalan masalah hidup yang kita alami Mungkin tidak seorang pun selain Tuhan yang tahu kesusahan kita Tetapi percayalah Suatu hari nanti Bapak kita Akan menambah kebesaran kita Dan mengandung gelahi kita kemuliaan yang tidak terucapkan Selalu ada penghiburan yang kekal yang daripada Tuhan Yang ia berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Hadirat dan kasihnya akan memberi damai Dan perhentian yang sempurna Saudaraku Jangan kaitkan kemunduran fisik Dengan perubahan kasih setia Dan pemeliharaan Tuhan Ia tidak pernah berubah Tuhan tidak bosan memakai kita untuk melayaninya Oleh karena itu Jadikanlah masa tua kita sebagai contoh Bagi orang-orang di sekitar kita Untuk melihat Bahwa usia lansia bukan penghalang Untuk melayani Tuhan dengan setia dan benar Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini Saudaraku Mari kita mengevaluasi diri kita Sepanjang kehidupan yang kita sudah lalui Mari kita mengisi hari-hari Kedepan ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Karena ia tidak pernah meninggalkan kita Ia tidak pernah menyianyikan setiap kita Tuhan adalah Tuhan yang setia Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir Kita percaya bahwa Ia tetap Memberikan kita Kasih Dan sukacita Sampai akhir hidup kita Kita akan terus ditopang oleh Tuhan Fisik kita boleh menurun Tetapi Di masa tua kita Iman kita semakin naik Dan semakin semangat Di dalam melayani Tuhan Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar Mari kita satukan hati Dan kita tutup Di dalam doa Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur Buat hari ini Kami sudah mendengar firmanmu Urapi kami Berkati hati kami Telinga kami Sehingga semuanya kami boleh Pergunakan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan Kami menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh dengar dengaran kepada Tuhan Hati yang taat Yang mau menggenapi Mendengarkan Bahkan melakukan firmanmu Urapi kami Tuhan Kami percaya firmanmu menjadi remah di dalam hidup kami Setiap hari kami mau mengandalkan Tuhan Bersandar sepenuhnya kepada kebenaranmu Terima kasih Bapak Ini doa kami Berkati kami dimanapun saat ini berada Kuatkan teguhkan hati kami Sampai masa tua kami Kami tetap mengiring Tuhan Karena engkau adalah Allah yang setia Alpha dan Omega bagi setiap kami Terpujilah namamu Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat hari minggu Dan semangat beribadah saudaraku God bless you all Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!